Selamat datang di acara virtual kita pada siang hari ini. Tentu saja ini adalah hal yang sangat penting yang akan kita bicarakan dan kita diskusikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ngora dari Dirjen Kementerian Luar Negeri untuk Amerok. Juga Pak Dubes kita yang kita cintai Pak Andri Hadi sebagai Dubes Indonesia yang khusus untuk EU dan Belgia serta Luxembourg. Dan mungkin tema yang diambil pada hari ini khususnya adalah Carbon Border Adjustment Mechanism dan Revisi EU Emission Trading System serta implikasinya terhadap rencana penerapan carbon pricing di Indonesia. Jadi ini saya rasa satu topik yang sangat menarik. Jadi ini sesuatu yang perlu saya rasa pelaku usaha di Indonesia, asosiasi-asosiasi sudah sangat menunggu nih. Kira-kira informasi sharing best practices apa yang bisa diambil dari EU. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pada pertemuan hari ini kita juga berkesempatan untuk mendengar langsung dari Mr. Jepern Johnson, yaitu khusus untuk expert di dalam EU Law dan Policy dari Akwis. Dan beliau nanti akan sharing kepada kita semua mengenai khususnya mengenai EU ECBM dan EU Emission Trading System. Dan selanjutnya nanti akan Ibu Dian Lesari dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Pengubahan Iklim dan Multilateral dari Kementerian Keuangan akan mempresentasikan menai perspektif dunia usaha terhadap carbon pricing di Indonesia. Serta Ibu Liana nantinya, maaf, tadi Ibu Dian akan mempresentasikan mengenai pekembangan regulasi carbon pricing di Indonesia dalam antisipasi implementasi pengenaan carbon border tax law oleh Uni Eropa. Serta nanti Ibu Liana dari eksekutif AKI akan menyampaikan perspektif dari dunia usaha di Indonesia. Jadi mungkin kami akan segera mulai acara pada siang hari ini. We will start and commence our event today. Kami persilakan Bapak Duta Besar RI untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, Pak Andri Hadi, untuk bisa menyampaikan kata sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih sekali Bu Sinta, my good and old friend. Lama nggak ketemu Bu karena pandemi. First, a very good afternoon, Director General for American and European Affairs, Ambassador Nguraswajaya, and Director for American and European Intra and Intraregional Cooperation, Pak Masni. And thank you also for Ibu Dian Lestari from the Ministry of Finance and Ibu Liana Bratasida from APKI for your availability as speakers together with Pak Jerun Jensen from ECWIS EU Law and Policy. Good morning, Pak Jerun. Pardon me. For the sake of the principle of democracy, since the majority of participants are my fellow Indonesians, please allow me to alternate English with Bahasa Indonesia for my remarks. Dan selamat pagi waktu Brussels, selamat siang waktu Jakarta. Bapak-bapak, Ibu, Kepala Perwakilan di Eropa, kolega Kemlu, dan kementerian lain, dan kadin, asosiasi, dan pelaku usaha, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Bapak, Ibu, peserta webinar, Uni Eropa seperti yang kita tahu telah meluncurkan kebijakan European Green Deal pada 2019 dengan target penurunan emisi sebesar 55% di tahun 2030 dan climate natural di tahun 2050. Jadi nanti tahun 2050 itu antara emisi yang dihasilkan dengan emisi yang diserap itu nol. Jadi bukan kelebihan emisi, jadi dia akan berusaha. Dan salah satu mekanisme yang akan diterapkan oleh Uni Eropa adalah pengenaan pajak karbon perbatasan atau melalui carbon border adjustment mechanism dan revisi EU emission trading system. Banyak yang lainnya. Karbon ini hanya salah satu paket, Bapak, Ibu, tapi banyak sekali yang lainnya. Seperti melalui energi di tahun 2035, itu practically sudah mulai mobil yang menggunakan fosil fuel, yang menggunakan bensin itu akan pelahan-pelahan bergerak ke arah mobil listrik. Dan ini saya kira diikuti juga oleh Amerika dan yang lain-lainnya. Jadi bahkan di tahun 2050 katanya semua mobil listrik untuk bisa menekan atau bisa mencapai karbon netral ini. Dan produk impor yang dinilai karbon intensif dikenakan pajak tambahan atau CBM sehingga produk EU tetap kompetitif. Pada intinya mekanisme ini lahir, itu karena European Green Deal disambut baik, didukung penuh oleh masyarakat EU, tapi persoalannya pengusaha-pengusahanya juga tidak hanya dari luar, tapi EU pengusahanya juga komplain kenapa mereka harus menekan emisinya, tapi nanti import dari luar itu bebas dengan emisinya. Maka dari itu pemerintahnya mengeluarkan CBM ini. Jadi yang dari luar itu nanti akan dikenakan pajak supaya playing refill fit yang sama. Dan kemungkinan besar sektor yang terdampak oleh CBM ini pada tahap awal adalah besi, baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi listrik. Namun tidak tertutup kemungkinan akan meluas ke sektor industri lainnya yang dianggap karbon intensif atau memiliki karbon footprint yang tinggi. Dan transisi passing out CBM ini akan mulai tahun 2023, dan penerapan kebijakannya CBM ini sepenuhnya tahun 2026. Dan webinar ini timely karena penerapan CBM akan membawa dampak pada ekspor kita ke Uni Eropa, khususnya bagi kalangan industri di sektor-sektor yang tadi kami sebutkan. Dan EU-CBM juga akan menimbulkan perkiraan kami disiput di WTO. Dan kami catat reaksi keberatan dari sejumlah negara terhadap EU-CBM, yaitu dari Amerika Serikat, Rusia, Turki, Kanada, Qatar, dan Arab Saudi. Tapi Kanada malah sekarang sudah mulai buka komunikasi dengan EU dan sedang menjajahnya untuk menerapkan karbon border adjustment yang model Kanada. Jadi ini yang mungkin diantisipasi, mungkin EU tidak akan sendirian menerapkan ini, tapi beberapa negara sudah mengambil ide EU ini. Bahkan Brazil, Afrika Selatan, India, dan Cina keluarkan pernyataan bersama pada April 2021 yang menentang rencana EU-CBM ini. Jadi banyak negara yang menganggap bahwa CBM ini basically is a protectionist EU dan membahayakan global growth and free trade. Jadi di samping webinar ini timely juga komprehensif. Pak Jairun akan paparkan perkembangan mengenai mekanisme EU-CBM dan hal yang perlu diantisipasi oleh dunia usaha Indonesia. Dan Ibu Dian Lestari akan menyampaikan paparannya dan Ibu Liana. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, Pak Dirjen, Ibu Sinta, dan teman-teman yang lainnya, I think we need the concerted effort to address this issue. Without further ado, I wish you a fruitful discussion and thank you very much, Ibu Sinta. Ya, terima kasih banyak, Pak Dubes. Mungkin selanjutnya, izin kami perkenankan, Pak, sambutan dari Pak Ngurah, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri. dikangkup silakan, Pak Ngurah. Pak Dirjen? Masih di mood ya? Masih belum ngomong? Pak Dirjen belum kedengeran, Pak Dirjen? Pak Dirjen, your turn. Coba, itu un-mute. Masih mute lagi. Masih mute. Masih mute, Pak Dirjen. Ternyata saya yang un-mute. Oke, oke. Oke. Terima kasih, Pak Dubes, Ibu Sinta, Pak Dubes Andri Hadi, yang kami hormati dan kami banggakan. Ibu Sinta Kamdani, yang kami banggakan. Ibu Dian Lestari, Ibu Liana, sahabat lama saya, yang selalu menggeluti isu ini, sampai sekarang, rekan-rekan asosiasi pelaku industri, dan para peserta yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat. Walafiat. Saya kira merupakan suatu kehormatan bagi saya, Pak Dubes, sekaligus juga kebanggaan untuk diminta berbicara secara singkat pada pagi hari ini waktu Brussel, dan siang hari waktu Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang Pak Dubes sampaikan tadi, betul, very timely, sebelum carbon border adjustment mechanism oleh Uni Eropa akan diperlakukan. Saya percaya bahwa kerjasama dan sinergi antara pemerintah dengan pelaku industri, saya kira merupakan salah satu kunci utama keberhasilan dalam berbagai kegiatan ataupun strategi yang dilakukan oleh Indonesia. Merupakan kesempatan yang baik juga bagi kita untuk mendengarkan secara langsung dan juga berdiskusi mengenai guliran EU Green Deal. Jadi kalau dari terminologinya sangat menarik, Green Deal gitu. Tapi apakah ada deal atau tidak, kayaknya ini tidak ada dealnya nih, Pak Dubes. Pokoknya disebutkan sebagai deal, tetapi you have to take it or leave it. Jadi khususnya yang dalam hal ini adalah mengenai carbon border adjustment mechanism dan juga revisi EU emission trading system dan sudah tentu implikasinya bagi industri dan kegiatan ekspor Indonesia. Semoga dari kegiatan ini kita bisa memperoleh rekomendasi-rekomendasi yang menjadi rujukan bagi kita untuk menyikapi. Baik Pak Dubes Andri, sebagai Dubes untuk Uni Eropa menyikapi, dan juga bagi kita di sini, kami sebagai penjuru dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri, sudah tentu mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga untuk menjadi bahan bagi Pak Dubes untuk melakukan lobby dan juga melakukan negosiasi dengan Uni Eropa. Isu perubahan iklim memang semakin kencang bergulir sekarang, terutama sekarang ditekankan juga mengenai dimensi urgensi yang mendesak dan juga dibutuhkan suatu tingkat ambisi yang lebih tinggi, khususnya setelah dikeluarkannya laporan IPCC yang terakhir. Nah, jadi ini memang menjadi narasi yang suka tidak suka, kita harus melakukan persiapan-persiapan dan juga langkah-langkah antisipasi. Indonesia menurut Alok Sharma sebagai presiden designate untuk COP26 disebut sebagai negara super power di bidang penanggulangan perubahan iklim. Jadi, dikasih predikat demikian, saya kira kita juga perlu tegaskan di berbagai kesempatan kita selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berpegang teguh kepada komitmen di dalam keputusan perjanjian internasional maupun ikut di dalam deliberasi perjanjian internasional, termasuk dalam yang terakhir adalah Paris Agreement. Tetapi, saya kira memang apa yang menjadi komitmen Indonesia, ini kita juga tegaskan, Bapak Presiden juga tegaskan dalam konteks Climate Summit dengan Amerika Serikat pada waktu itu, adalah komitmen Indonesia ini didasarkan atas kesadaran. Dan Ibu Siti, Ibu Menteri sampaikan bahwa ini juga mandat konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita ini komitmen bukan karena dipaksa-paksa, tapi memang ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi mandat konstitusi dan kesadaran kita. Nah, selama lima tahun terakhir, kalau kita lihat, Indonesia mencatat kemajuan yang sangat signifikan, khususnya terkait dengan penurunan tingkat deforestasi di Indonesia. Dan juga rehabilitasi lahan, termasuk lahan gambut. Dan juga kita segera akan melangkah dalam konteks adaptasi memanfaatkan potensi blue carbon. Nah, kalau kita bandingkan dengan peer country Indonesia yang memiliki hutan tropis, misalnya Brazil dan Kungu, saya kira capaian Indonesia ini sangat signifikan. Dan juga kalau kita melihat angka kebakaran hutan yang kita bisa tekan, saya kira apa yang dilakukan di luar Indonesia, bahkan ketika pertemuan ASEAN-IU kemarin, kita sampaikan sama IU, kita sanggup untuk saling bertukar lesson learned dalam rangka penanggulangan hutan, karena memang saat pertemuan berlangsung, mereka sedang mati-matian memadamkan kebakaran yang terjadi di Yunani. Jadi, intinya, capaian Indonesia ini sangat signifikan. Cuman memang, problem yang kita identifikasi adalah, masih banyak masyarakat internasional memiliki persepsi yang sama sebelumnya terkait dengan Indonesia, tidak melihat apa yang terjadi di perkembangan terakhir. Nah, dalam kaitan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tagline yang dipergunakan dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi koplo punam adalah leading by example. Jadi, semua capaian-capaian yang kita peroleh, itu merupakan suatu prestasi yang juga kita harapkan dapat diakui oleh masyarakat internasional. Khususnya, kalau kita bicara mengenai lima prioritas utama adalah terkait nature-based solution. Jadi, capaian yang kita capai, misalnya di sektor kehutanan, pertama dalam sejarah, saya kira laju deforestasi Indonesia berhasil diturunkan hingga pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut Indonesia mencapai 66 juta hektare. Angka 66 juta hektare ini, kalau kita bandingkan dengan wilayah Inggris dan Norwegia, itu saya kira lebih luas. Jadi, kita bicara mengenai suatu luasan hutan konservasi yang sangat signifikan dan ini sangat berkontribusi dalam upaya kita melakukan penurunan emisi. Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun hingga 85 persen. Tahun 2020, tahun lalu, kita lihat lahan dan hutan yang terbakar di Eropa, Uni Eropa, saya kira lebih banyak daripada yang terjadi di Indonesia. Potensi blue carbon Indonesia yang signifikan dengan luasan hutan bakar terbesar di dunia, sementara kita juga memiliki potensi terkait dengan energi terbarukan, seperti hidro, geotermal, dan suhia. Saya kira ini semua merupakan potensi yang kita bisa kembangkan dalam rangka meningkatkan pengurangan emisi di Indonesia. Indonesia sebenarnya is on the right track dalam kaitannya dengan pengurangan emisi dan telah menyampaikan updated NDC pada 21 Juli yang lalu, yakni mengurangi emisi pada tahun 2030 dengan kondisionalitas sebesar 41 persen. Jadi, menurut Ibu Menteri Kehutanan, kita balik, jadi kita tidak bicara mengenai 29 persen yang voluntary, tetapi kita bicara mengedepankan mengenai kondisionalitas target sebesar 41 persen. Nah, 29 persen yang voluntary, we are on track, khususnya terkait dengan forest dan land use. Dalam bidang energi, memang tantangannya cukup signifikan. Jadi, investasi yang dibutuhkan cukup banyak, tetapi paling tidak kita, we are committed untuk bisa mencapai target yang voluntary. Sudah tentu kita harapkan adalah di bidang energi, kita juga dibantu dengan upaya kita mencapai target 41 persen. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, tapi sementara ini 41 persen. Memang dalam dialog kita misalnya dengan Amerika Serikat, kita ada dialog bilateral mengenai climate change, memang mereka mengharapkan kita menaikkan target kita. Tetapi, prinsip kita adalah we do what we say and we say what we do. Jadi, kita tidak bisa hanya sekedar menyampaikan target and then kita lupakan dan kita tidak upayakan untuk mencapai target tersebut. Nah, jadi, intinya saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa Indonesia telah melaksanakan komitmennya baik melalui kesepakatan Regim Perubahan Iklim Multilateral UNFCCC, juga melalui Paris Agreement. Tapi, satu hal yang kita perlu juga terus sampaikan, tapi bukan sebagai excuse, pentingnya mengenai prinsip common but differentiated responsibility. Jadi, ini saya kira perlu kita tetap sampaikan menjadi satu prinsip yang memang harus kita harus dihormati oleh semua masyarakat internasional. Hadirin yang saya hormati, Indonesia juga telah merintis rangkaian peraturan terkait dengan upaya pengurahan emisi, nanti Bu Dian bicara mengenai carbon tax, dan juga kita bicara mengenai transport fiskal berbasis ekologis, dan juga moratorium perizinan konsensi berbasis bahan, yang juga nanti akan kaitannya secara langsung dalam upaya kita menangani perubahan iklim. Langkah untuk menurunkan karbon, menurunkan emisi dan implementasi komitmen Indonesia juga masuk di dalam program RPJN 2020-2024 yang sudah diturunkan dalam berbagai regulasi termasuk di bidang anggaran dan perpajakan. APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon dan melakukan transformasi agar kegiatan produksi semakin hijau, semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon. pemerintah juga mendorong komunitas masyarakat Indonesia, pengusaha Indonesia, dan ibu dan bapak yang hadir di sini untuk mulai harus utamakan apa yang dikenal sebagai ekonomi hijau. Saya kira ini memang yang dimaksud dengan ekonomi hijau saya kira memang tidak hanya dalam arti yang sempit tetapi lebih secara sistemik menghitung dan menurunkan emisi karbon dalam praktek bisnis masing-masing karena itu tadi Uni Eropa sudah menerapkan kebijakan yang akan sangat ambisius dan tidak tertutup kemungkinan negara-negara maju yang lainnya juga demikian. Jadi investasi hijau juga perlu didorong yang muaranya nanti akan lebih banyak kita usahkan bisa juga dalam konteks menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan investasi yang sifatnya konvensional program reforestasi dan penurunan deforestasi harus terus diperkuat demikian juga dengan realisasi mobil listrik dan gedung dengan emisi yang sifatnya zero secara masal saya kira ini inisiatif-inisiatif ini sudah juga mulai dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia penggunaan energi baru dan terbarukan memang saya tadi sampaikan membutuhkan pendanaan yang sangat signifikan yang belum tentu bisa dipenuhi melalui PPN kita semua oleh karena itu kemitraan carbon trading dan sebagainya saya kira kepresnya masih belum kuat tetapi sudah dalam tahap finalisasi itu juga bisa membantu kita dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan bersama nah khusus mengenai Uni Eropa memang kita identifikasi berbagai kebijakan-kebijakan yang memang mengarah kepada meninggalkan prinsip common but differentiated responsibility dalam arti lebih ambisius dan juga implikasinya adalah akan terjadi diskriminasi kita deteksi memang keputusannya barangkali belum dilakukan di tingkat council tetapi sudah mulai dipanas-panasi oleh Parlemen Eropa misalnya jadi ini creeping approach yang mereka lakukan yang kita harus antisipasi peranan Pak Dubas Andri sangat signifikan di sini jadi dalam kaitan ini saya kira selain kita memang tetap harus berpegang teguh kepada upaya untuk menghindari diterapkannya kebijakan yang justru akan menghambat negara berkembang seperti Indonesia melakukan penurunan emisi dengan tanggung jawab sendiri melalui kegiatan hambatan perdagangan ataupun diskriminasi perdagangan saya kira kita perlu tekankan kemitraan ini penting untuk mencapai apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama terakhir saya ingin menyebabkan Pak Jarun terakhir terakhir saya ingin menyebabkan terakhir saya ingin Pak Ambassador Andri sudah menyebabkan polisi carbon border adjustment mechanism policy policy are willing to listen from you on what is this all about and how we are going to anticipate and how is the gap between political political intention of making carbon emission very ambitious and also the reality in terms of how businesses will be able to respond to this particular policy secondly I mentioned in my previous earlier remark that in fact in term of the reduction of emission Indonesia is on target when we are talking about reduction of emission from forest use I think we can be very proud comparing our peer the rate of deforestation is the lowest in the past 20 years the forest fire is also significantly decreased even I think last year the forest and land the forest and boost fire in European Union is even covering larger area as compared to Indonesia not to mention when you compare the US and also Australia so we are already achieving significant progress because we are committed to reduce emission and also achieving our common goals on the issue of climate change we understand also the issue of urgency as well as ambitious approach to deal with this in our part we have already submitted an updated NDC and we are already committed and we are on track in achieving our voluntary pledge to reduce emission by 29% and also we are moving forward in reducing by 41% in 2030 conditionally with the help of the international support so to help achieving this emission reduction target we are now in the process of formulating more progressive emission reduction scheme under the presidential regulation on carbon economic value that is soon to be issued by the government so let me just finally put it on record that our commitment to address the climate change is our own based on the constitutional mandate in term of nature based solution I would like to share the significant progress that we have achieved already in the past years I think energy transition is also another big issue and a little bit costly for us but we are moving forward with the capacity that we have but certainly international support is very important in this regard so finally I wish that this webinar can also not only share the knowledge and expertise on this particular target particular issue but we hope that we will be able to end this activity by developing concrete ideas and recommendation on how we will be able to address the situation as also and also achieving our common goals in the context of the climate change So Mr. Sinta Terima Kasih dan kami akan mengikuti diskusi ini dan selamat berdiskusi kepada teman-teman semuanya Terima Kasih Terima kasih banyak Pak Ngurah dan sangat komprehensif penjelasannya Jadi saya memang sengaja tadi tidak terlalu detail juga menjelaskan mengenai apa saja yang sudah dilakukan pelaku usaha Karena nanti saya minta Ibu Liana dari APKI untuk lebih dari perspektif pelaku usaha Indonesia Tapi saya mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa memang dari awal kami terus mendukung upaya pemerintah Untuk mencapai target sesuai dengan komitmen Paris Agreement juga yaitu penurunan gas rumah kaca 29% dan dengan bantuan 41% Malahan kemarin itu kita sudah bisa sampai penurunan 24% ya Jadi kelihatannya kalau sangat optimis kata 2030 mungkin bisa sampai 43% kata pemerintah Jadi saya rasa sangat baik perkembangannya walaupun memang kalau kita lihat dari 5 sektor utama Tadi Pak Nengah sudah sampaikan untuk yang land-based dan kehurtanan dan pertanian It's okay tapi kita di energi nih yang masih lemah ya Pak ya Terutama pencapaian target renewable energy kita Nah ini pekerjaan rumah nih gimana nih Indonesia kita mau mencapai 25% di 2023 kelihatannya agak berat Nah saat ini aja kita baru hampir cuma baru 12an persen Walaupun komitmen jelas sudah ada dan kelihatannya juga sekarang pemerintah sudah punya roadmap untuk energy transition Jadi memang kita kan selama ini selalu fossil fuel based jadi untuk mengubah langsung ke energi terbarukan ini perlu satu transisi dan ini saya rasa satu upaya yang tidak mudah Nah kebetulan juga undang-undang EBT nya sedang berlangsung sekarang di DPR semoga bisa keluar sesuai harapan kita semua Nah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini sangat disayangkan Ketua Umum Kadin yang baru Pak Asyad Rashid tidak bisa bergabung secara langsung Tapi telah menyiapkan sambutannya untuk di sharing ke Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan juga komitmen daripada Kadin Indonesia sebagai wadah dari dunia usaha Dan kebetulan memang kita sekarang dalam proses pembentukan Kadin yang baru Jadi Pak Nengah kami juga sudah berkirim surat kepada Ibu Menteri Jadi sementara ini hanya beberapa dari kami yang sudah ditunjuk mungkin nanti bisa menjadi lebih penghubung ya Pak ya Sementara kita belum total Jadi we have not assigned semua komiti bilateral kita juga Pak Dubas, Pak Nengah Tapi sementara ini saya siap untuk bisa terus melanjutkan apa yang selama ini sudah kita kerjasamakan dengan Kementerian Luar Negeri Nah kami persilakan mungkin segera disampaikan sambutan dari Ketua Umum Kadin Indonesia melalui video silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita bersama-sama memajatkan puji dan syukur keadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena atas rahmat dan ridonya Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webminar EU Carbon Border Adjustment Mechanism Dan revisi EU Emission Trading System serta implikasinya terhadap rencana penerapan Carbon Pricing di Indonesia Sebagai mana kita ketuai bersama Indonesia akan memainkan peran penting sebagai co-chair bersama dengan Inggris dalam konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow Inggris pada tanggal 1 hingga 12 November mendatang COP26 merupakan konferensi tingkat tinggi perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki fokus terkait perubahan iklim Menjelang pelaksanaan COP26, pemerintah Indonesia dan berbagai negara kembali menegaskan dukungannya terhadap keberhasilan COP26 Sebagai negara yang telah merasifikasi Paris Agreement, Indonesia dan negara lainnya juga telah memiliki target-target yang akan dicapai terkait pengurangan emisi dan perubahan iklim Terkait hal tersebut, webminar hari ini menjadi sangat penting bagi kita semua pelaku usaha di Indonesia Paparan yang akan kita disusikan bersama terkait EU Carbon Border Adjustment Mechanism dan revisi EU Emission Trading System ini akan sangat menentukan arah kebijakan kita Di mana saat ini sedang disusun rencana penerapan carbon pricing tersebut Saya berharap kegiatan ini menjadi sarana dialog bagi pengusaha yang dapat mengembangkan langkah strategis dalam mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan di masa datang All the best, hope to have a good discussion Dan harusnya membuahkan sebuah pemikiran-pemikiran dan konklusi yang bisa membawa Indonesia bagian daripada bangsa dunia ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy, stay safe Ya, demikian mungkin sedikit sambutan dari Ketua Umum Kadir Indonesia yang baru, Bapak Arsyad Rashid Kebetulan kemarin kami juga dipanggil di DPR ya khususnya membahas tentang pajak karbon Jadi mungkin nanti bisa di-sharing juga sedikit update-update mengenai hal tersebut Karena ini sesuatu yang tentu saja tidak mudah buat para pelaku usaha Indonesia Karena ini jelas akan mempengaruhi biaya dan daya saingnya nanti di dalam sektor-sektor yang tersangkut Jadi mungkin pada kesempatan ini, at this time, I would like to give the opportunity for Mr. Jaron Johnson Which is the ACWIS EU Law and Policy I think this is what we've been waiting for All the businesses from Indonesia Jaron is waiting for your presentation Coming from EU And updating us on what's happening there And how the EU Emission Training System And the EU CBM Is working there So we would like to actually Know more about What's the purpose of the Commission's proposal For carbon border adjustment mechanism I think Isn't the emission trading system Already addressing carbon leakages And also The full CBM regime Becomes operational in 2026 How can the EU ensure a level playing field between EU and non-EU businesses So this is some of the questions that we have in our mind And if you don't mind Jaron, the floor is yours Thank you Jaron, I think you're still on mute Please unmute yourself Thank you very much For the kind introduction I'm going to share the screen Let me just check There we go Thank you very much for the kind introduction And also A great many thanks for the previous contributions And whereas the Indonesian companies Might have been waiting for some guidance from Europe It is for us Very interesting and encouraging to hear What Indonesia in terms of policies And actual implementation of these policies Is already doing And that is an important element in the process of engagement with the European institutions moving forward And I will come back to that in a moment First of all, thank you very much for extending the invitation to us to assist in this webinar It is an esteemed audience and a very impressive number of participants So we hope to be able to contribute on substance to this very webinar on this pertinent and controversial topic First of all, I would like to assure the Indonesian stakeholders that they are in very good and capable and safe hands The team of Ambassador Andre Hadi here in Brussels and the commercial and trade diplomats perform an excellent set of tasks and outreach They are ahead of the curve as we say And collectively And collectively It is a great joy and encouragement also for us To collaborate with that team on this and other EU trade related topics The carbon border adjustment mechanism is controversial As Ambassador Hadi already stated in its introduction And the approach for this webinar that I would like to display and share with you is twofold A quick look and also mindful of the time I might skip a few technicalities But the first is of course the origin Where does SIBAM originate? What does it try to achieve? How will it function? Although there is still significant administrative and technical detail in the endgame That needs to be arranged by the European Commission and the other EU institutions But more importantly, so that's track number one What is it and what does it mean? And what does it mean for Indonesian business? Is it only a risk and a perceived taxation on economic activity with a carbon footprint? Or is there also an opportunity in this domain? So that's one aspect The other aspect is where does this SIBAM proposal currently stand? And what can be done in order to ensure that the Indonesian corporate interests are properly reflected and taken on board in the context of the SIBAM regulation moving forward? I will come back to that after the introduction Of course, it was already mentioned The origin of SIBAM is in the Green Deal and the numbers are more than symbolic They are very firm and put a very high ambition on behalf of the European Union and its member states As well as on the close to 500 million consumers in Europe We have seen this already addressed also before The Green Deal was also managed Whether it is a good deal or no deal Or a bad deal that remains to be seen The Green Deal actually is a label that covers a wide variety of topics Which you will see on this slide And several of them are of very significant relevance to Indonesia and the Indonesian business community Also interesting to see is the fact that if you look at SIBAM and the third countries outside the EU There are several of them that are in the top 10 of emitters In this case a scheme from 2019 What we will see is that Indonesia Indeed, despite perhaps the policies and the progress made And there has been more progress That in this schedule they are still listed So that also illustrates not only that Indonesia is part of this group But also the other countries involved And that are by no surprise also countries that are standing up And have been very vocal in sharing the concerns about what SIBAM would mean for them Whether it is the Russians, the Canadians, the Australians I think that there is an equal level of political as well as economic concern about what SIBAM would mean Let's have a quick look at the carbon border adjustment mechanism And what it actually aims to achieve The Commission has adopted a proposal for regulation For a carbon border adjustment mechanism Which will put a carbon price on imports of targeted selected products This means that the regulation is not targeting Indonesia per se or third countries per se The regulation will be focused on the importers of goods That are imported into the EU from third countries including Indonesia The intention is that this will ensure that European emission reductions contribute to a global emission decline Instead of pushing carbon intensive production outside the EU This is the so-called issue of carbon leakage The carbon leakage is I think one of the central themes And this is also the philosophy behind the rationale for SIBAM The European Union is going to put very stringent measures on its own industries And this would undermine the efforts there when subsequently there would be production of high carbon intensive products Or with a high carbon footprint in third countries outside the EU Whereby even companies from within the EU would resort to operations outside the EU With lesser regulatory and strict frameworks And then make sure that the goods are imported into the EU With of course the advantage of having a lower commitment and a lower price for carbon That carbon leakage I think is very central to the whole SIBAM philosophy That means that if in a third country, Indonesia for example, there is a carbon pricing system in place And we have heard from the previous presentations that a lot of work has been done in that domain Then of course there is a good story to tell when it comes to offsetting that And being able to reduce the impact of SIBAM I hope that you see the correct slide It has a sectoral scope That means that SIBAM is not sort of a blanket imposition of levies and fees But it is focusing in particular the sectors cement, electricity, fertilizers, iron, steel and aluminium And that also indeed illustrates that some of these sectors will be very relevant for Indonesia Let's look at how it works in practice or how it could work in practice An Indonesian company wants to export products to the EU relevant to SIBAM or captured by the SIBAM sectoral coverage Before the Indonesian goods are imported, it is upon the EU importer to apply to the competent authority in a member state Where it is established for authorization of the imports of these goods And upon the authorization, the importer must submit a declaration Must submit a declaration by a funding date, the 31st of May Each year for the calendar year prior to the declaration This is all an administrative or sort of outline for the administrative burdens that we will see So the obligation to actively process documentation for imported goods under the SIBAM coverage This will be upon the European importer and not so much on the exporter from Indonesia Of course, it has an impact on Indonesia when it comes to the competitive status and the pricing of the ultimate exports Then the importer has received that authorization and by the 31st of May The importer is required to surrender the correct amount of SIBAM certificates corresponding to their embedded emissions in the declaration And it is the regular one certificate that covers one ton of CO2 The Commission shall adopt, and this is all work in progress The Commission shall adopt implementing acts to establish rules regarding the methods for calculating the embedded emissions of imported goods So this already illustrates that we are still in the infancy of this proposal Because many of the administrative as well as the very basic elements in order to, for example, calculate the embedded emissions of imported goods Still has to be developed and decided In any case, then subsequently the importer must purchase these SIBAM certificates from the competent authority in the member states So there will be a member state based system and the competent authorities in those individual EU member states will have to deliver the administrative side of this And these SIBAM certificates will be sold at the average weekly price of the EU ETS allowances on the common auction platform So it will be sold at the average weekly price of EU ETS Then Then this is an important element that has been already included in the architecture And that is that the importer may claim a reduction of the number of SIBAM certificates to require it Because of the fact that in the exporting country there are comparable systems in place or systems in place for carbon pricing that can actually offset part of the SIBAM financial burden And that will still be worked out because it will not be a complete waiver of the SIBAM obligations But it probably is a partial reduction of the costs So that at least presents a bit of compensation for the companies involved The previous speakers have mentioned already the timeline for the effective implementation Provided that this regulation is going to move through the legislative process As of 2023 there is a simplified procedure And as of 2026 it will all start in all earnest This means that if you look at it from an operational perspective This is the timeline you have as a business you have to deal with at the same time And this is the second part and focus of this presentation This is not yet set in stone There is still a significant opportunity for Indonesian stakeholders to engage And to work towards modification of this SIBAM regulation Let me then move to the second part There is also in the presentation which will be shared There is information on ETS And I would like to reserve that for the question and answers Potentially myself and my colleague Alexander Lomans are available to take any of the technical questions on ETS EU ETS and as well as the integration of SIBAM in that respect But I think in the interest of protecting and optimizing the business opportunities for Indonesian companies I think we should look at where the current process is In July this SIBAM regulation was presented Preceding that presentation of the regulation there was a public consultation And at this moment the regulation as presented will be followed by a feedback period Whereby stakeholders within Europe as well as outside Europe Stakeholders can actually present their opinion on how they perceive the current regulation to be This feedback period runs from July until the 19th of October So there is still time for Indonesian companies and the trade diplomacy to engage And make sure that the voice of Indonesian business is heard The proposal for the SIBAM regulation will follow the normal regulatory proposal Or the normal legislative process better Which you see described in this slide Now this is important to note So the feedback period is somewhere at the beginning Where the European Commission has produced the proposal And it starts going through the whole motion of discussions, negotiations and adoptions Now this process presents a wide range of opportunities Whereby Indonesian interest and the corporate and trade diplomacy can actively engage And these yellow dots you see on the timeline Are the classic phases and the classic moments in the legislative process Whereby companies and interest groups, stakeholders Can actually bring their point across This timeline is 15 to 18 months So that means that following the feedback period Indonesian companies, industry associations, trade diplomacy Would have a continued opportunity or a momentum With the institutions that play a role You see them pictured here The European Parliament, the Council And the interaction between the two In order to shape, correct or influence with the objective To correct the negative aspects as perceived for SIBAM And I underline this because there will be serious, heavy debate On the SIBAM content in view of the perceived negative aspects And the punishment and levies as perceived by many of the trading partners Of the European Union outside the EU The Russians have stated that they will go to WTO The Canadians are upset The Australians are upset I mentioned them already The Koreans equally so So there is a wider group of very active players and stakeholders That will certainly make their voice heard Coming back to one of the stronger points That we believe Indonesia has That there is already a significant track record In carbon reduction policies And Indonesia should, in our view As a middle income country Should be seen as a role model for many other countries around And it would be, I would say, it would be unfair If those efforts would not be offset with some goodwill And with a modification in the technicalities and the application of SIBAM And how this will ultimately work out Again, there is still a lot that needs to be decided and developed So a very close and detailed look at what SIBAM is And how Indonesia could match it Or have it matched with its ambitions Would be an excellent exercise One element that is also, I think, important Is that the European Commission understands that third countries that take action Might be struggling or might be affected in a slightly unfair manner And, of course, they have a full understanding that the standards that Europe wants to apply Might have negative consequences And they are willing and interested to cooperate and support further carbon reduction policies And their implementation in third countries With an emphasis on middle-income countries And LDCs, the least developed countries Now, Indonesia is a middle and even a higher middle-income country According to the schedule So there is an opportunity there Secondly, there are other policies that could be used to accelerate certain innovations The energy transition was mentioned This is a crucial part And there are currently significant initiatives Take, for example, the production of hydrogen With the feedstock of biomass That would be able to create green hydrogen And to be used, for example, for public transport And for industrial processes that are very carbon-intensive Those type of developments could be an interesting way to accelerate innovation And also accelerate the energy transition and mobility And I believe that for Indonesia This particular example, the hydrogen example Among other things, creates some significant opportunities Mindful of the time In summary, there is a C-bomb regulation It is having the intended effect of preventing carbon leakage By introducing this system that the EU shall have to ensure is WTO compliant On the other hand, it is a proposal And at the same time, this proposal follows the normal legislative process So there will be ample time to engage And make sure that the policies and the initiatives that Indonesia is already undertaking Will be reflected and will be welcomed and perceived in the correct manner So that the negative aspects of C-bomb could be mitigated The timeline, as I mentioned, is now But it will run up to 15-18 months from now And some very sceptical observers Say that it could even take much longer Because of exactly the difference and the challenge for the European institutions The European Commission in particular To balance the pros and the cons for third countries in particular I will leave it at that As I said, my colleague Alexander Lomans and myself Are happy to participate in the question and answers And I refer to the presentation for some more detail on the functioning of The intended functioning of C-bomb Thank you very much Thank you, Geron And I'm sure there will be many, many questions And this is why I'm also very conscious of time We're already at 3.40 right now And we're finishing up at 4.30 So we still have two more speakers I will not comment further But I would like to request now Kami mohon Dr. Dian Lestari Dari Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Dan Multilateral dari Kementerian Keuangan Ibu, izin kalau boleh bisa dibatasi sekitar 10 menit Bu Untuk bisa menyampaikan paparan yang kami persilahkan Kemudian Baik, terima kasih Bu Fintan Kami usahakan untuk cepat untuk menyampaikan paparan Yang terhormat Bapak Dirjen Nurah Sojaya dan Bapak Dugos Andri Hadi Terima kasih atas kesempatannya Kami sangat menghargai undangan ini yang akan kami gunakan sebagai kesempatan untuk Menjaring masukan Saran masukan dari stakeholder mengenai kebijakan carbon pricing yang sedang disiapkan oleh pemerintah Ini belum pada tahapan sosialisasi karena prosesnya masih berjalan Jadi ini kami sekali lagi akan menggunakan kesempatan ini untuk menjaring masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian Jadi next mungkin langsung saja Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ya Bahwa Indonesia saat ini sudah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi di 2030 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan dukungan internasional Dan posisi yang sama sudah kita sampaikan dalam update edisi kita yang baru saja kita sampaikan bulan Juli lalu Pada dasarnya kita masih sama komitmennya namun kemudian penekanan kita berikan pada penurunan target 41% Apabila sekali lagi kita bisa memobilisasi dukungan pendanaan dari internasional Pada saat yang bersamaan juga seiring dengan penyampaian MBC updated 2021 ini Kita juga menyampaikan apa yang disebut long term strategy for low carbon and climate resilience 2050 Yang pada intinya mengindikasikan ini bukan komitmen terbeda dengan yang MBC Ini KLHK sudah mengatakan ini adalah indikasi bahwa pemerintah akan berupaya untuk mewujudkan net zero emission di 2060 atau lebih awal Nah yang ingin kami garis bawahi disini dari perspektif Kementerian Keuangan Bahwa ini bukan semata-mata karena bagian dari komitmen global kita Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Birjen bahwa Indonesia sendiri secara karakter geografis kita Di mana kemudian kita sangat rentang terhadap bencana yang terpicu oleh perubahan iklim atau bencana hidrometeorologi Dan itu sudah membebani anggaran negara dari tahun ke tahun yang makin membesar seiring dengan makin meningkatnya pertemuan ekonomi dan urbanisasi Dan kemudian diperkirakan bahwa jika ini tidak kita atasi secara proper dan secara timely Jadi maka kita khawatirkan by 2030 kerugiannya bisa mencapai antara 0,66 sampai dengan 3,45% dari PDB Jadi ada disruksi apabila sekali lagi isu perubahan iklim ini tidak kita address dengan proper dan timely Di sisi lain juga memang komitmen global saat ini Misalkan global seiring dengan kesadaran bahwa shock bisa datang tidak hanya dari sebab-sebab ekonomi atau keuangan Tapi bisa juga dari sebab-sebab non-ekonomi seperti pandemi Maka banyak negara termasuk Indonesia menjadi lebih cautious terhadap risiko paparan dari perubahan iklim Pengaruhnya terhadap upaya kita untuk kemudian menjaga perekonomian yang sustainable Dan kemudian juga salah satu diantaranya Sibang juga merupakan bentuk dari semacam external pressure Bahwa memang pada akhirnya kita harus mulai memikirkan bagaimana kemudian kita bisa Selain bahwa kita juga berusaha merespon apa yang menjadi atau memitigasi Apa yang menjadi eksposio-resiko dari karakter geografis negara kita Kita juga berusaha untuk merespon perkembangan global yang banyak juga Bagaimana keuangan mulai menyadari pentingnya untuk mengurangi pembiayaan bagi proyek-proyek yang fossil based Dan juga Indonesia sebagian dari G20 juga artinya kita sendiri menghadapi juga bagaimana dunia bergerak Menuju ke arah upaya untuk build back But only stronger but also better Ini yang kemudian sekali lagi kita berusaha merespon tetap dengan kita mempertimbangkan Apa yang menjadi karakter kondisi dan kesiapan yang juga harus menjadi bahan pertimbangan pada saat pemerintah Menyiapkan berbagai instrumen atau kebijakan untuk bisa membiayai berbagai target-target perubahan iklim kita Yang terwujud dalam aksi, mitigasi, maupun aktivitas Mungkin next itu sekedar latar belakang filosofis mengapa kemudian pemerintah mengeksplore kebijakan carbon pricing Nah kalau dari slide ini juga ini lagi menjadi highlight bahwa upaya untuk mencapai target-target penurunan emisi Jadi yang kita ikatkan dalam komitmen emisi kita itu tidak murah Tidak, artinya yang paling tidak dari apa yang dihitung oleh pemerintah Pak LHK dalam hari ini dalam dokumen BIR atau Second Renewal Update Report Mengestimasikan bahwa kebutuhan untuk bisa melakukan penurunan emisi sampai 2030 itu bisa mencapai 3.461 triliun rupiah Atau setara 238 bilion Bahkan itu kemudian diupdate lagi di roadmap NDC yang dikeluarkan ke 2020 Kebutuhannya untuk sampai dengan 2030 per 2020 bisa mencapai 3.779 triliun atau 260 bilion Dan itu kemudian di breakdown lagi per sektor masing-masing berapa kebutuhan yang apa yang di Pembiayaan yang diperlukan untuk kemudian sekali lagi bisa mencapai target dari masing-masing sektor yang sudah di Apa namanya di Didistribusikan untuk kita bisa mencapai target emisi dan sekali lagi ini membutuhkan investasi dan pembiayaan yang besar Berikutnya Next Ini bahkan Kementerian Keuangan sendiri kemudian kami melakukan hitungan kami sendiri Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang diwakili oleh Kementerian Pak LHK Lebih banyak mengestimasikan berdasarkan kebutuhan untuk pendanaan program atau proyek dalam rangka aksi mitigasi dalam hal ini Lebih ke arah pendanaan proyeknya Namun berbagai kegiatan yang juga diperlukan untuk support Apa Merealisasikan proyek itu Supporting activitiesnya seperti edukasinya, capacity buildingnya, advokasinya maupun koordinasinya Itu juga kami masukkan sebagai elemen yang harus dihitung sebagai kebutuhan pembiayaan atau investasi perubahan iklim Maka dari hasil hitungan Kementerian Keuangan sendiri kebutuhannya bahkan lebih besar dari apa yang kemudian sebelumnya kita estimasikan Kita mencatat disini kebutuhannya bisa mencapai 365 395 Milyar US doler Yang apa namanya untuk Skenario 29% saja Sementara kalau skenario kat 41% Kebutuhannya bahkan bisa mencapai 479 Milyar US dolar Intinya adalah ini semua bisa kemudian sejauh ini pembiayaannya bisa berasal dari public funding, namun tentu saja tidak bisa seluruhnya di cover oleh pembiayaan yang berasal dari APBN. Sementara secara historis kita juga melihat bahwa partisipasi swasta pun sejauh ini hanya bisa mengisi sekitar 33% dari kebutuhan yang tadi kita perlukan untuk mencapai target NDC tersebut. Artinya masih ada gap, gapnya untuk yang skenario 29% bisa mencapai 40%. Sementara untuk yang skenario 40% bisa mencapai 55%. Inilah yang kemudian membuat pemerintah, kementerian keuangan dalam hal ini, kami membangun strategi, next mungkin. Bagaimana, next slide. bagaimana kita bisa membiayai kebutuhan atau mengisi gap pembiayaan yang diperlukan untuk kita bisa mencapai target emisi. Karena jika tidak, sudah kami perkirakan dengan pembiayaan yang secara historis kita lakukan sejauh ini, itu hanya bisa membiayai atau mencapai target emisi sekitar 32% di 2030 karena hanya bisa meng-cover sekitar dalam kisaran 34% dari total kebutuhan investasi atau pembiayaannya. Maka dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian keuangan, kita mencoba membuat strategi pembiayaan untuk mendukung pencapaian agenda perubahan iklim yang sebagaimana ditargetkan di NDC kita maupun nantinya untuk pencapaian NDC kita yang dicanangkan di 2060 atau lebih awal. Dalam hal ini, kementerian keuangan ini memastikan bahwa proses transisi kita menuju ke pembangunan yang lebih rendah karbon, itu bisa kita lakukan secara just and affordable. Just dalam arti adil, artinya memperhatikan pihak-pihak terdampak maupun pihak-pihak yang formidable dan bagaimana kemudian juga mengkompensasi opportunity cost yang juga kita harus kita lepaskan karena kita harus mengejar kebutuhan untuk mencapai target iklim tersebut. Di satu sisi juga ini harus affordable, dalam arti cost of fund-nya juga kita harapkan juga bisa se-efisien mungkin untuk kemudian segala sesuatunya menjadi lebih feasible untuk dicapai. Carbon pricing dan carbon trading, ini adalah carbon tax dan carbon trading, keduanya merupakan instrumen dari carbon pricing. Kami identifikasi dari kegiatan climate change fiscal framework kita sebagai dua fiscal tools, dua instrumen yang kemudian visible untuk kemudian di-exercise dalam hal ini untuk kemudian menjadi salah satu instrumen untuk kita tidak saja memobilisasi partisipasi swasta tapi juga kemudian kita mendorong masyarakat atau pelaku usaha untuk kemudian menjalankan model bisnisnya secara lebih energi efisien dan juga menstimulasi inovasi-inovasi untuk teknologi ramah lingkungan selain juga kemudian kita memanfaatkan revenue-nya untuk semakin mengakselerasi, aksilasi, mitigasi, dan adaptasi dalam mencapai target-target perubahan iklim. Itu sekali lagi menjadi inti. Berikutnya. Next. Ini berbagai fiscal tools yang juga sudah kita lakukan. Tadi Pak Dirjen juga sudah menyebutkan bahwa kita memiliki climate change budget tagging untuk men-track berapa alokasi anggaran yang sejauh ini sudah dilakukan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mitigasi dan adaptasi. Juga fasilitas perpajakan yang sejauh ini sudah kita keluarkan untuk sektor renewables dan juga kemudian kemarin yang terakhir kita mendorong kendaraan listrik dengan penggunaan PPNBM yang lebih favorable untuk yang kendaraan dengan emisi yang lebih rendah. Lalu kita tadi fiscal transfer juga untuk yang ecological base juga disebut oleh Pak Dirjen, yang juga salah satu instrumennya. Lalu kita juga sudah mengeluarkan green bonds dari tahun 2018 yang berhasil memobilisasi sampai 2021 kemarin sekitar 3,5 billion US dollar yang kita gunakan untuk membiayai berbagai proyek hijau dan juga program-program hijau pemerintah. Nah mungkin slide-slide yang berikutnya, lebih banyak penjelasan yang tadi detail dari instrumen-instrumen fiskal yang sudah kita lakukan mungkin bisa langsung lompat saja. Jika nanti diperlukan bisa dalam diskusi saja nanti disampaikan. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan juga pemerintah juga sudah membangun beberapa vehicle, yaitu BLU yang khusus mengelola dana lingkungan hidup dan juga kita menggunakan PT SMI atau PT Sarana Multi Infrastruktur, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk mengelola blended finance di bawah program yang disebut SDG Indonesia One, yang terutama digunakan untuk membangun infrastruktur hijau. Dengan kita melakukan penyertaan pemerintah, kita harapkan ini juga memobilize partisipasi dari internasional, dari swasta, dari berbagai sumber untuk program-program yang dijalankan baik oleh BPDRH maupun SDG Indonesia One. Mungkin langsung saja ke slide 12. Oke, ini mungkin saya bicara di sini saja, semoga bisa terkejar yang sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Jadi saat ini memang pemerintah sedang menyiapkan dua regulasi untuk kemudian bisa menjadi landasan bagi implementasi carbon pricing atau nilai ekonomi karbon di Indonesia. Yang pertama, tadi yang sebagaimana juga sudah disebutkan oleh Pak Dirjen, bahwa pemerintah sedang menyiapkan draft raturan presiden yang akan menjadi landasan bagi pengenaan nilai ekonomi karbon yang dimungkinkan melalui empat mekanisme, yaitu penyelenggaraan perdagangan karbon, pengenaan pungutan atas karbon, yang dimana pajak karbon menjadi bagian dari pungutan atas karbon, lalu kemudian result-based payment atau pembayaran bagi basis kinerja. Ini mekanisme yang non-trading, karena memang lebih ke arah kerjasama antara dua pihak, yang satu penyelenggaraan dana, yang satu lagi memiliki kegiatan bisa melakukan pengenai emisi, di mana nanti salah satu pihak akan memberikan dukungan dana bagi pihak yang berhasil melakukan kegiatan putera emisi, dan yang satu lagi adalah mekanisme lain yang memang dimungkinkan kita membuka peluang kemungkinan inovatif mekanisme di masa mendatang. Nah, sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan juga menggunakan momentum reformasi perpajakan yang saat ini sudah disampaikan kepada DPR dalam bentuk RUU Ketepuan Umum Perpajakan atau KUP, di mana di dalamnya salah satu bagian dari inform yang kita usulkan adalah mengintroduce pajak karbon sebagai salah satu jenis pajak baru yang akan nantinya digunakan untuk, yang akan dikenakan baik bagi barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi. Ini yang menjadi usulan yang saat ini masih memerlukan, nanti kita lihat pembahasannya dengan DPR. Disitu juga kita sampaikan bahwa kita mengusulkan sekali lagi pengenaan rate sekitar Rp75 per kilo CO2 ekofalennya, lalu kemudian kita juga menyampaikan bahwa nantinya penggunaannya juga diharapkan dari revenue dari pajak karbon itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengurangi dampak bagi masyarakat yang rentan dan juga terdampak. Selain itu juga bisa digunakan untuk berbagai proyek atau membiayai berbagai program atau proyek yang semakin, yang melengkapi atau bahkan semakin mengakselerasi upaya pengendalian perubahan iklim atau upaya aksi mitigasi dan adaptasi kita. Nah, ini adalah kemudian juga kita melihat sebagai sesuatu yang menjunjung prinsip keadilan di mana di sini polluters pay principles menjadi bagian dari apa yang menjadi spirit dari pengenaan karbon pricing. Ini yang kemudian sudah kita saat ini kami sekali lagi sedang dalam tahapan untuk mematangkan dan menjaring berbagai masukan dari banyak kalangan, Bapak Ibu juga mungkin sudah sempat berdialog di forum APINDO ya dengan Bapak Kepala BKF dan Pak Dirjen Pajak mengenai hal ini, kurang lebih ini juga apa yang kita sampaikan. Nah, untuk perdagangan karbon sendiri, ini juga sedang kami upayakan untuk juga kita develop untuk melengkapi instrumen karbon pricing. Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar bahwa perdagangan karbon pada intinya adalah bagaimana kita menggunakan target penurunan emisi kita untuk memberikan batasan atas atau HEP atas kinerja karbon atau emisi yang diperkenankan untuk dikeluarkan oleh sektor dan kemudian juga para pelaku usaha, di mana apabila pelaku usaha ada yang mengalami, nanti pada saat penghitungan di akhir tahun dilihat kinerjanya, kalau kemudian kinerjanya di bawah cap atau batas atas emisi yang diizinkan, maka dia memiliki surplus yang kemudian bisa diperdagangkan pada perdagangan karbon atau di tasus lain pada saat dihitung bahwa kinerja emisinya lebih daripada apa yang diperkenankan atau diizinkan maka perusahaan tersebut dinyatakan ya, classified as experiencing deficit sehingga harus mencari meng-offset melalui juga bisa melalui perdagangan karbon maupun juga melalui offsetting mekanism ini yang prinsip dari apa yang akan kita kembangkan dan saat ini juga sedang kita dalam kajian bagaimana kemudian kita mengatur interaksi antara karbon tax dan karbon trading ini secara waktu pelaksanaannya, secara arrangement yang kemudian bisa ini sinergi ini terjadi secara baik dan sekali lagi ini masih dalam karbon trading ini juga sama ini dalam proses di mana kita sedang menyiapkan menjajaki, melakukan assessment terhadap desain maupun mekanisme terbaik yang tepat dengan kondisi yang kita butuhkan sekali lagi dalam menyiapkan ini semua kita mencoba memperhatikan prinsip-prinsip bagaimana meminimalisir dampaknya terhadap ekonomi namun mengoptimalkan benefitnya bagi kecapaian target lingkungan maupun ekonomi secara general Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan bahwa kebijakan karbon pricing ini baik di dalamnya termasuk karbon tax tidak saja bahwa kebetulan momentumnya muncul pada saat EU pun sudah kencang mengintroduce wacana untuk menerapkan sidang namun artinya kami di sini sejauh ini meletakkan kebijakan karbon pricing adalah sebagai bagian dari strategi untuk sekali lagi membiayai pencapaian target-target iklim yang tidak menjadi suatu kebijakan yang berdiri sendiri namun ini akan menjadi bagian dari suatu kebijakan yang lebih komprehensif sekali lagi untuk memastikan bahwa ini akan berkontribusi positif terhadap upaya tidak saja upaya pencapaian target iklim kita namun juga diharapkan juga berkontribusi positif terhadap perekonomian dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang potensi risiko yang mungkin terjadi sekali lagi apabila kita tidak mengadres risiko tersebut secara proper dan timely di saat-saat ini dengan mengambil momentum juga supaya kita merecover perekonomian kita supaya bisa kembali ke pulih secara kuat dan lebih baik secara kuat maupun kualitas saya kira mungkin itu nantinya dengan senang hati berdiskusi lebih lanjut apabila ada pertanyaan terima kasih Ibu Dian saya tadi begitu karena ini informasi-informasi yang sangat penting jadi saya berusaha untuk tidak menghentikan Ibu berbicara karena sangat bermanfaat buat kita semua tapi unfortunately sekali lagi karena kan waktunya sudah sangat terbatas jadi Ibu Liana, unfortunately saya harus sangat tegas untuk memberikan waktu mungkin kalau izin, kalau Ibu Liana why don't you just share mungkin sekitar, kalau boleh sekitar 5-7 menit begitu supaya kita punya waktu untuk lebih banyak berdiskusi ya Ibu Liana, kalau boleh bisa di-sharing mungkin pandangan perspektif dunia usaha sekitar 5-7 menit begitu silakan, Bulyana Bulyana masih mute masih mute, harus di-unmute tidak kedengarkan sualanya Bulyana, masih mute ya, oke ya oke, silakan saya usahakan ya Ibu terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya coba slide pertama slide pertama Marsha, slide pertama belum mulai jadi sambil menunggu slide pertama ini saya ingin menyampaikan mengenai carbon pricing yang sudah terjadi di seluruh dunia jadi ada carbon tax instrumennya ada carbon trading ada baseline crediting mechanism harganya juga berbeda-beda dan di sini yang paling penting bahwa existing activity dari carbon pricing itu sudah menghasilkan CER misalnya dari CDM dari Voluntary Carbon Standard dari Korsia dari aviasi transportasi dan kemudian kita punya juga dari program Red Press dari Norway coba kita berikutnya slide berikutnya nah enggak yang oke di sini tadi sudah disampaikan tapi saya ingin menyampaikan Bu Sinta dan Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin kita baru ketemu DPR tadi dan Apido baru ketemu DPR dan di sini disampaikan ya ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana elefansi dari RUU KUP dan juga adanya PPRES karena RUU KUP itu sudah menetapkan di dalam draftnya itu ada semua-maham ada barang ada jasa ada aktivitas ada bisnis ada personel yang jadi subjek dan harganya terdapat 75 kg per CO2 75 kg per kg CO2 dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian mengenai instrumen-instrumen ini berikutnya berikutnya jadi kita lihat bahwa peraturan-peraturan itu sudah banyak sekali ada di Indonesia di sini kita lihat bagaimana melingk antara peraturan keuangan dan peraturan dari lingkungan dan perubahan iklim jadi semua itu sudah ditetapkan yang kita para pelaku bisnis inginkan itu jangan sampai terjadi overlapping overlapping antara peraturan satu dan peraturan lainnya itu yang dihindar harus dihindarkan jadi banyak sekali PR yang harus dikerjakan di sini bahwa RPP fungsi atmosfer yang mengatur mitigasi dan adaptasi itu belum selesai dibuat kemudian draft neck juga belum selesai dibuat belum lagi sudah ada existing peraturan yang menetapkan threshold threshold daripada industri-industri jadi bagaimana ini melingk satu sama lain berikutnya 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 adalah nah di sini kita lihat ya bahwa kondisi Indonesia itu harus memperhatikan atau sebaiknya memperhatikan perkembangan perkembangan yang sudah terjadi juga di dunia internasional di bawah Paris Agreement dimana di sini disebutkan di dalam Paris Agreement itu ada International Transfer Medication Outcome atau ITMOs kemudian ada corresponding adjustment jadi bagaimana CDM di adjust dalam mekanisme Paris Agreement di bawah 6.4 mekanisme jadi dipertanyakan karena CER sudah ada ya lalu rules and prosedurnya bagaimana dirubah dari CDM ke protokol yang baru kemudian di sini kita kita lihat yang saya sampaikan yang tadi bahwa di Indonesia itu ada 169 registered CDM project dan sudah ada CER tapi ternyata baru dieksekut itu 49 projek jadi terdaftar sudah tapi belum dieksekut jadi ini nasibnya bagaimana yang perlu kita perhatikan berikutnya jadi di sini kita lihat setelah mengamati perkembangan yang terjadi kita lihat bahwa untuk menetapkan satu kebijakan tentang carbon pricing di Indonesia maka kita harus ada skopnya jangan semua gas rumah kaca ditetapkan sekaligus pendekatannya mau yang mana bahan bakar atau direct emission saja kemudian dikanisme-nya itu harus dibuat suatu roadmap yang transparan inklusif dengan melibatkan sebuah stakeholder ada naskah akademisnya ada regulatory impact assessmentnya yang sudah menghitung atau memperhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi nasional sebagai contoh di Singapura itu memerlukan 10 tahun untuk sampai keluarnya peraturan karbonteks kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kebijakan energi mix energi bauran energi itu bisa mendukung karena pemerintah juga sudah merencanakan adanya co-face out jadi kita mulai dengan harga yang paling-paling rendah kemudian setahap demi tahap akan ditingkatkan jadi karena itu jangan lupa untuk memperhatikan perkembangan di dunia internasional nah revenue-nya yang didapat itu kalau diusulkan itu ada earmarking karena kita sudah punya contoh-contoh earmarking di undang-undang nomor 28 tahun 2008 yang mengenai pajak rokok ada pajak kendaraan bermotor itu sudah ada sehingga pertanyaan penting yang harus diperhatikan itu ada seperti yang saya sebutkan di sini cover-nya sektor-nya mau sekaligus semua objeknya bagaimana subjeknya bagaimana berikutnya berikutnya adalah maaf betar nah saya tadi memperhatikan perkembangan di dunia internasional di dunia internasional itu ada Paris Agreement dimana Paris Agreement itu sedang dalam proses negosiasi belum selesai tapi di sini penting sekali untuk diperhatikan Bapak Ibu bahwa ada mekanisme operatif approach di artikel 62 dan ada kolaboratif approach antar negara berbagai negara di 64 dimana ada ITMO yang tadi saya sebutkan dan adanya corresponding adjustment bagaimana meng-adjust existing program menjadi existing baru di bawah artikel 64 kemudian ada monetary market atau compulsory market dan voluntary market kemudian poin 68 itu adalah perjasama internasional yang tidak akan dihitung dalam program edisi masing-masing negara berikutnya kita lihat sekarang ini yang saya sampaikan bahwa NDC ada compliance market ada voluntary market lalu di tengah-tengah ada CORCIA yang CR yang dikeluarkan oleh penerbangan asosiasi penerbangan jadi ini yang harus kita perhatikan dan ini ada kaitannya dengan Sibam yang sedang didevelop oleh Eropa berikutnya nah challenge-nya bahwa siapa yang mengklaim apa ini menjadi penting supaya jangan sampai terjadi double accounting ini penting sekali untuk ditata oleh pemerintah berikutnya berikutnya saya cepat saja saya coba Mr. Giron I try to to elaborate what has stated in the factsit kembali ke panah kembali ke panah kembali ke panah dimana disitu dijelaskan ada transitional period dari 2021 sampai ke 2023 ya tadi Mr. Giron udah explain ya apa yang harus kita kerjakan ya bahwa ada dampak-dampaknya yang harus dipersiapkan oleh eksportir ke EU untuk membuat deklarasi untuk mendaftarkan jumlah produk dan berapa emisi yang dikeluarkan yang kemudian akan di-adjust yang tidak fairnya di-adjust dengan harga EU ETS yang sekarang dimana padahal tadi harga karbon itu berbeda-beda setiap negara dimana pada tahun 2030 diharapkan ada same playing field antara EU dan non-EU dalam perlaksanaan karbon pricing disini saya sudah coba satu menit ya satu menit ya pertanyaan oke bu pertanyaan pertanyaan Jerome I would like to ask some question regarding could you describe how CBM system could be linked with the national authorities of the importer countries have this been established does this mean that CBM will recognize the carbon pricing regime in the importer country how the domestic mechanism would be recognized by CBM what types of carbon pricing would be applied kemudian will this airmark for climate chain mitigation and adaptation activities because you will collect all the money from the difference of carbon tax in the country with the price in EU and the money will be put in the EU's budget and what for what will be used for mitigation and adaptation activities and also would this revenue be also used to support the risk of carbon leakage by encouraging producers in the non-EU countries to build their production process last one last one and this is very important Pangurah already mentioned that we have to consider the common but differentiated responsibility that we are discussing under the UNFCCC so why why don't EU focus on the advance of Paris agreement rather than imposing SIBA the last one we have to be consider about the transportation who will cover the scope three emission will it be excluded or it will be included how to define the responsibilities between the importers and the exporters last one is the way forward so this is the challenge and opportunities on the national and international carbon market implementation we have to have strong institution ada kelembagaan yang kuat mekanisme MRV yang credible metodologi yang bisa diakui ada mutual recognition kemudian aturan dan kejelasan mengenai hak atas karbon sehingga transaksi berkekuatan hukum karena antar negara kemudian kita lihat di sini juga adanya aturan tentang pasar karbon internasional yang telah dibahas atau sedang dibahas di bawah Paris agreement yang sangat populer dengan apa yang disebut artikel 6 yang belum disepakati dan belum ditetapkan mungkin demikian Bu Sinta mohon saya terjumpa terima kasih Bu Liana terima kasih banyak but I think this is a good start of our short discussion we only have about 15 minutes actually Bu Liana has posed some questions directly to you and I would like to also add one more from the audience could you explore more who will set the measurement the value of the carbon for each economic activity along the chain for each commodity it will be related to the process in the producing those commodities each country will have different approach in producing cement for example how the mechanism will be implemented by the EU does the EU will evaluate the approach in measuring the carbon value for each economic activity and concerning EU consumer price concern this mechanism will create additional cost to the consumers as well as producers so Jerome I would like you to start by commenting and responding to some of these questions including Ibu Liana's questions please Jerome thank you very much the depth of the presentations that we have seen illustrates the sophistication of the policy spectrum and instruments in Indonesia and of course it also reflects the concerns about a level playing field and fair treatment so let me start with the question on how this will be calculated for the specific industries that are initially targeted and I want to make a disclaimer here that the industries there was also a question on which industries are currently included and if additional industries and sectors could be added to that list that is indeed the case it is not a closed loop and the second observation is that this is a proposal for the regulation that is still under scrutiny we just understood that the period where stakeholders can actually present arguments that we have heard during our presentations today that the feedback period has been extended now till the end of October and as I mentioned before there is ample opportunity to share the very valid points that have been raised and illustrate how the carbon reduction policies and instruments in Indonesia are working with the European institutions in a coordinated legislative advocacy campaign one of the questions was also in how far the domestic activities in Indonesia and the policies and the carbon pricing mechanism in particular how that could affect the ultimate pricing under CBAM for imports into Europe exports from Indonesia into Europe the commission has proposed that this can be taken into account so depending on the embedded carbon footprint in those industries and sectors that are currently on the list depending on the carbon pricing connected with that in this case in Indonesia there could be a reduction I don't think that there will be a possibility for a complete waiver that depends of course on the methodology of calculation and that methodology that was also one of the questions that methodology is still to be further developed and agreed so that in a nutshell on that point remind me was there any other particular question that we could now address yes actually Ibu Liana has few questions as well that I think has not been addressed Liana if you can post some of the questions again because I think that's very important okay maybe the most important question that I would like to remind you how about the Paris agreement Paris agreement is still under discussion yeah and EU now imposing CBEB yeah because for example the corresponding adjustment is still being discussed yeah like EU ETS how you transfer EU ETS later to the 6.4 mechanism for example in article 6.4 under Paris agreement so that is related with my question earlier has not been answered and how about the emission from the transportation as stated in scope 3 in the greenhouse gas protocol who will cover it will be excluded or included and we will define yeah Duran please please yeah on the on the issue of the Paris agreement which is an international agreement which is also applicable to the EU and the member states obviously there needs to be a reconciliation of the various obligations under international law international agreements as we have seen I do believe that in principle is reflected in the draft regulation in the preambular paragraphs of the draft regulation how that exactly will work out and in how much detail there will be an integration or reconciliation of both obligations that is for the current phase of negotiations to be seen but it is a fair point that first of all there should be no double taxation or double measures resulting in a quasi double taxation in that respect and the EU should also commit and abide by international obligations that are of an equal or even higher legal order including the Paris agreement so there should be a reconciliation it is not necessarily at this stage a conflict of laws or a conflict of policies I think it is complementary and it should be reconciled and I think that is also the objective from the European Commission as far as we understand the second question on transportation for the moment is not included in the list of industries having said that the list of industries is still open and can be added to or can be reduced or fine tuned and I think it is perhaps a bit of an unsatisfactory answer but we have to again understand that this regulatory proposal has been produced in July and the period in which feedback can be provided as well as the negotiations will take place and the legislative process will commence now so these very valid points should in any case be taken on board in any Indonesian approach with regards to the engagement with the institutions but transportation I see the relevance of the observation but transportation as far as we are concerned is not yet included thank you Jerome thank you very much and unfortunately we have like about 10 minutes left saya mempersilahkan mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Dian mungkin dengan teman-teman pelaku kita mungkin bisa mencari kesempatan lain untuk berdiskusi dengan Ibu tapi saya akan memberikan kesempatan untuk menanggapi sedikit saja beberapa pertanyaan ini mengenai apakah pemerintah akan berikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi untuk mengurangi carbon emission menuju net zero adakah pengenaan carbon tax termasuk industri otomotif dan permesinan kemudian industri minyak sawit kemudian apakah mungkin nanti untuk detail insentif baik fiskal maupun non-fiskal atas penurunan emisi karbon mungkin tidak bisa disampaikan saat ini tapi di waktu mendatang dan terakhir sebagian besar perusahaan sudah mulai dengan pemasangan instalasi renewable energy di side bisnisnya namun karena bukan renewable energy purchase belum bisa memiliki renewable energy certificate for example if you burn full biomass does it count as CO2 emission or not according to the regulation itu mungkin beberapa pertanyaan Budian bisa memberikan tanggapan terima kasih baik disinta terima kasih bapak ibu atas pertanyaannya saya coba jawab jadi tadi mengenai apakah ada insentif bagi perusahaan yang berhasil menurunkan penurunan dari kinerja emisinya ini juga terkait tadi dengan pertanyaan menurut saya perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan efisiensi energi atau melakukan beberapa hal untuk menurunkan intensitas emisinya dengan penerapan carbon capture and storage misalkan bagaimana kemudian insentif apakah mungkin untuk diberikan kami melihat bahwa dengan adanya mekanisme carbon trading nantinya yang juga akan menjadi salah satu instrumen yang dimungkinan oleh pemerintah dalam meraka melakukan pengendalian kenaikan emisi ini juga merupakan mekanisme yang bisa memberikan semacam insentif bagi dunia usaha untuk juga melakukan penurunan kinerja emisi di bawah ambang cap yang nanti ditetapkan karena dengan demikian surplus emisinya itu juga bisa dijual dalam mekanisme perdagangan karbon baik oleh busa maupun perdagangan langsung yang akan digunakan oleh perusahaan lain yang mendutupkan karena dia melebihi dari batas yang ditentukan untuk kemudian di offset oleh perusahaan yang bersamputan sementara perusahaan yang bisa menjual kinerja emisinya ini nantinya dia akan mendapatkan revenue dari penjualan sertifikat izin emisi yang tadi diperdagangkan di pasar karbon nah selama ini yang terjadi adalah mekanisme yang voluntary atau mekanisme yang belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah tadi diantaranya juga belum adanya sertifikasi yang bersifat formal nantinya ini akan dengan adanya implementasi dari karbon pricing terutama implementasi dari perdagangan karbon pemerintah dalam hal ini akan memastikan ini terdukung dengan baik dengan sistem MRB yang kuat dan juga sistem registri nasional yang saat ini terus kita akan nantinya diperkuat dan dikembangkan supaya sertifikat karbon kita atau unit karbon kita menjadi suatu produk yang kredibel untuk diperdagangkan tidak saja di dalam pasar domestik nantinya namun juga di pasar internasional kita akan memastikan kompatibilitinya tadi Bu Liana sudah mengatakan kita perlu nanti masuk ke dalam mekanisme yang merujuk pada apabila nanti artikel 6 Paris Agreement sudah disahkan kita akan memastikan mutual recognitionnya bahwa skema yang kita terapkan kompatibel ataupun bisa diacknowledge oleh apa namanya otoritas atau juristisi yang ada di internasional tapi sekali lagi tentunya kita juga ingin memastikan bahwa berbagai capaian tersebut bisa kita gunakan untuk memastikan apa yang menjadi target sebagaimana kita komitmenkan dalam NDC yang 29% dan 41% kita dan nantinya untuk pencapaian net zero kita lalu sektor mana yang kemudian akan digunakan kami terserah memang inilah bagian dari assessment yang kami lakukan sektor mana yang kemudian apa namanya akan menjadi yang akan menjadi bagian dari penelenggaraan carbon pricing ini yang jelas dalam perpres nilai ekonomi karbon dan Bapak Ibu juga sudah ketahui sektor-sektor yang memang ditargetkan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi diantaranya adalah sektor kehutanan energi dan transportasi lalu apa namanya industri IPPU tadi dan juga pertanian dan juga limbah itu utamanya nanti apa namanya bagaimana kemudian nantinya pengaturan tadi kalau red sudah ada indikasi ya kalau bicara kajak karbon tapi kalau bicara anti-carbon trading bicara bagaimana pengaturan cap itu harus diawali dengan penetapan baseline penetapan target penurunan emisi itu sesuatu yang sekali lagi saat ini sedang stabil lakukan assessment berkoordinasi juga dengan KL terkait seperti KLHK dan Kemenko Marifes yang menjadi leading atau koordinator dalam penyiapan regulasi terkait dengan carbon pricing itu semua sekali lagi pastinya akan kita pastikan nantinya timing penetapannya pelaksanaan atau implementasinya desain maupun mekanismenya akan kita pastikan sekali lagi yang paling optimal untuk apa namanya memberikan benefit yang terbaik bagi ekonomi maupun bagi pencapaian upaya target penurunan target target penurunan emisi kita mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Bu Sinta terima kasih Budian and thank you Jerome terima kasih Buliana unfortunately due to the time constraint we have to conclude our webinar but before we close I would like to ask Pak Dubes apakah ada beberapa kata penduker yang mau disampaikan Pak Dubes silahkan Pak Dubes Andri thank you very much Ibu Sinta terima kasih sekali lagi kepada Kadin Pak Jeron Ibu Liana dan Ibu Dian atas partisipasinya this is still in the process so we are we are and basically we do hope if Indonesian industry can join the public consultation we will be more than happy to assist Ibu Sinta karena it's very important if we can participate and then we will be more than happy to provide you work with you with the substance and everything so in closing I just want to express my gratitude for Pak Dirjen and Ibu Sinta untuk arrange meeting ini dan jangan ragu untuk kontak kita tim di sini komplit tim pokja ekonomi atas perdagangan atas ekonomi atas keuangan atas pertanian dan atas industri ikut semua sekarang dan they're all will be ready to assist you thank you very much Ibu terima kasih Pak Dubas dan ini kesempatan yang luar biasa saya rasa Pak Dubas dan tim di berasal siap juga untuk memfasilitasi kita jadi Buliana ini saya Pak Ontey ada di sini juga dari Kadin khusus menangani lingkungan hidup juga nanti akan membantu mungkin untuk bisa follow up ya Pak Ontey untuk bisa kita tindak lanjuti karena sebenarnya masalah UCBM dan ETS policy ini masih banyak mungkin yang perlu disosialisasikan banyak pelanggan kita yang belum begitu mengerti dan kebetulan kita hari ini ada topiknya kita peklebat lagi dengan kebusan pajak kaguan dan kaguan pricing dan lain-lain jadi memang agak luas tapi mungkin nanti kita akan follow up terpisah masing-masing juga dan Ibu Dian saya izin juga mungkin bisa kesempatannya mendatang kita juga buat sesi khusus juga mengenai ini jadi terima kasih Pak Dubas terima kasih saya tidak tahu Pak Dirjen masih ada di sini atau tidak tapi kami sampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan dan semoga kita bisa bertemu lagi mungkin dalam lingkup yang lebih kecil untuk bisa diskusi yang lebih intensif dan lebih teknis lagi demikian terima kasih semua dan sampai jumpa salam buat Pak Ketua Ibu Sinta salam dan ditunggu di Brussel Ibu Liana dan semua Ibu Sinta yang nanti berkesempatan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati